Assalamualaikum, Hai, saya akan menanggap video dari Ustazah Yuk kita lihat videonya video yang pertama pemborosan air kita tidak boleh membuang-buang air karena saat air tidak ada akan kesulitan jadi setelah menggunakan air kita tutup kembali video yang kedua ketika kita berjalan melihat peralatan yang tergeletak seperti sapu dan ikan yang ada di video tadi kita harus mengambilnya dan kita letakkan ke tempat yang semestinya jangan malah kita tendang supaya rapi dan mudah mencari saat membutuhkan demikian tanggapan saya atas video dari Ustazah maaf bila ada kekurangan mohon masukkan dan bimbingannya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh